Bisa gak sih kamu bayangin ya, kalau misalnya nih kamu tuh rela gitu ya mengejar ilmu ke luar negeri gitu Demi ilmu gitu ya, tapi ternyata kamu malah mengalami hal yang menyeramkan yaitu diculik Hai ketemu lagi sama aku Karina Dan di video kali ini aku mau ngegambar sambil cerita seperti biasa oke Cerita kali ini tuh tentang Ying Ying Zhang Maaf ya kalau misalnya aku salah nyebut, salah baca namanya Jadi si Ying Ying Zhang ini tuh adalah seorang mahasiswa ya, dia dari Cina Nah dia tuh ke Amerika untuk melanjutkan sekolahnya gitu lah Bukan sekolah sih, tapi lebih tepatnya mengadakan penelitian Yang mana si penelitian ini tuh bisa berdampak baik untuk karirnya gitu lah Si Ying Ying Zhang ini di tahun 2017, dia lulus dari Peking University Dia umurnya 27 tahun, nah dia tuh ke Amerika, lebih tepatnya ke University of Illinois Untuk melakukan penelitian gitu lah Nah rencananya dia memang mau mengambil gelar dokter dan dia berencana untuk menikahi pacarnya yang ada di Cina Jadi dia LDR gitu ya Nah selain itu, si Ying Ying ini juga adalah seorang penyanyi Jadi nyanyi itu buat dia kayak semacam hobi lah gitu Gimana bisa si Ying Ying gitu, perempuan masih muda ini menghilang Dan sebenernya apa sih yang terjadi gitu Kok bisa Ying Ying hilang gitu kan Dan sebenernya apa sih motifnya Nah jadi aku bakal langsung aja nyeritain gimana kronologi ketika Ying Ying ini menghilang Jadi tanggal 9 Juni 2017 Di siang hari Rencananya dia itu mau ke sebuah apartemen kompleks Karena kan namanya tinggal di negeri orang ya kan Pasti harus nyari tempat tinggal dong Jadi dia tuh waktu itu belum punya tempat tinggal yang permanen gitu Nah dia mau nyari apartemen gitu Dan dia udah janjian sama si orang dari apartemen kompleksnya ini Nah Ying Ying ini tuh dia udah ngechat ke si orang apartemennya sekitar jam 1 atau setengah 2 siang gitu Dan dia bilang kalau kayaknya dia bakalan agak telat karena dia ketinggalan bus Jadi untuk dari posisi dia ke apartemen kompleks ini tuh membutuhkan sekitar 2 kali naik bus gitu Pas mau naik bus yang kedua dia tuh kayak salah turun gitu Jadi kelewat sih haltenya itu Jadi dia tuh kayak ketinggalan bus yang kedua Makanya dia ngabarin si orang dari apartemen kompleks itu kalau dia bakalan telat gitu Jadi dia tuh jalan ke halte memang beberapa blok dari lokasi dia yang sekarang lah gitu Jadi dia berharap kalau mungkin dia bisa nunggu di halte itu naik bus yang kedua Nah tiba-tiba ada CCTV yang menangkap kalau si Ying Ying ini kan lagi nunggu nih di pinggir jalan gitu ya Terus tiba-tiba ada mobil sedan warna hitam Mobil hitam Saturn Astra gitu kalau nggak salah merknya Dan kelihatan kalau si mobil ini tuh berhenti Kayak seolah-olah nawarin tumpangan ke si Ying Ying ini gitu Dan si Ying Ying pun kayak kelihatan gitu ya dari bahasa tubuhnya Kita nggak tahu apa yang mereka obrolin Cuman kelihatan dari bahasa tubuhnya si Ying Ying tuh kayak nunduk gini Terus sambil ngedengerin Terus akhirnya Ying Ying pun mau kayak masuk ke dalam mobil itu dan mereka pun pergi Kita nggak tahu apa obrolan mereka sampai Ying Ying itu mau masuk ke dalam mobil Dan aku juga nggak ngerti apa yang bikin Ying Ying itu mau gitu nebeng sama orang yang kayaknya nggak dia kenal gitu Karena kan kalau misalkan si Ying Ying memang kenal Itu kan kelihatannya dari bahasa tubuh Di CCTV ini tuh kan udah jelas banget tuh kalau misalkan orang kenal CCTV pasti kelihatan nih bahasa tubuhnya dia tuh kayak Hei apa kabar gimana gitu Nah dia tuh masih yang kayak sungkan gitu loh Masih enggan banget ngobrol sama si mobil hitam ini Tapi entah kenapa akhirnya Ying Ying pun masuk ke dalam mobil hitam ini dan si mobil ini pun pergi gitu Mungkin juga Ying Ying pada saat itu mungkin mikir kayak Oh mungkin karena dia udah kesiangan udah ketinggalan bus takutnya orang yang di komplek itu nungguin dia Jadi yaudah mau nggak mau dia mungkin numpang sama si mobil hitam ini Nah terus si agen komplek perumahan itu kan dia kayak kesel juga kali ya nungguin Ying Ying kok nggak dateng-dateng nih udah jam 2 lebih 40 menit gitu Udah hampir jam 3 kok nggak ada respon gitu di chat nggak ngebales kayak gitu dan dia mulai khawatir nih si orang apartemen ini Dan akhirnya apartemen kompleks ini pun ngerasa khawatir karena Ying Ying ini adalah orang baru ya dari Cina baru ke Amerika gitu ya Karena dia khawatir takut kenapa-napa takut nyasar apa gimana Si orang dari apartemen ini nelfon temennya Ying Ying Nah temennya Ying Ying ini tuh lapor ke profesor yang memang apa ya kayak semacam orang yang mungkin bertanggung jawab sama kemahasiswaannya si Ying Ying disana gitu ya Nah akhirnya si profesor ini pun ngelapor ke polisi tentang orang hilang Nah polisi juga menganggap kalau ini cukup serius ya karena Ying Ying ini kan masih mahasiswa terus udah gitu juga Dia orang luar gitu dan mungkin polisi langsung menganggap ini serius dan polisi langsung kerjasama-sama FBI Polisi akhirnya memberikan kayak hadiah sebesar 10.000 USD untuk siapa aja yang punya informasi tentang keberadaannya Ying Ying Pokoknya berita hilangnya Ying Ying ini tuh bener-bener kayak viral banget sampai masuk ke berita, masuk ke koran, masuk ke mana-mana lah gitu Sampai seminggu setelah Ying Ying hilang itu orang tuanya Ying Ying dan pacarnya Ying Ying yang ada di Cina tuh langsung terbang ke Amerika untuk membantu mencari Ying Ying Dan orang tuanya tuh kelihatan bener-bener sedih banget, khawatir banget, mereka gak tau keberadaan Ying Ying dimana Dan setelah orang tuanya datang itu hadiahnya dinaikin jadi 50.000 USD untuk siapapun yang punya informasi tentang keberadaannya Ying Ying ini Nah akhirnya intinya polisi tuh kayak apa ya menyusuri lah tempat-tempat terakhir yang didatangin sama Ying Ying gitu Nah untungnya, untung banget nih ada CCTV, CCTV yang kelihatan si Ying Ying itu lagi ketinggalan bus Ada CCTV juga dimana Ying Ying itu ada di dalam bus, terus lagi main handphone gitu Terus ada CCTV juga Ying Ying turun dari bus, terus nunggu di pinggir jalan Dan polisi juga melihat ada mobil sedan hitam ini yang dimana itu adalah mobil yang dinaikin Ying Ying Jadi si CCTV mobil hitam ini tuh adalah tempat terakhir Ying Ying kelihatan lah gitu Akhirnya polisi pun kan menyelidiki ya kira-kira Ying Ying ini dimana sih gitu kan Dan kira-kira ini mobil siapa gitu Karena ternyata di tempat itu di Illinois itu ada sekitar 58 mobil yang sama Jadi polisi juga kayak aduh yang mana nih ya pemiliknya gitu Karena ada 58 orang gitu yang punya mobil yang sama Dikerucutin lah sampai polisi itu dapet petunjuk lain dari CCTV Kalau si mobil ini tuh ada semacam kerusakan atau di bagian belakang gitu Di bagian atapnya juga si mobilnya beda gitu warnanya Dan polisi pun mulai tahu kalau mobil ini tuh adalah milik brand Christensen Nah sebenernya brand Christensen itu siapa sih? Si brandnya adalah orang lokal ya jadi orang asisono Si brand ini tuh umurnya setahun lebih tua dari Ying Ying ya Jadi mungkin ini juga menjelaskan kenapa Ying Ying mau naik ke mobil ini Atau nggak mau numpang gitu mungkin karena dia merasa kayaknya di umurnya nggak beda jauh gitu Ternyata si brand ini juga sama-sama mahasiswa lulusan universitas yang sama Tapi dia baru lulus nih si brand ini Si brand ini pun punya gelar kayak master di bidang fisika Dan brand ini sudah menikah ya dia punya istri namanya Michelle Walaupun dia baru lulus sebenernya brand ini tuh belum dapet kerjaan Jadi waktu itu brand lagi nyari kerjaan tuh Awalnya polisi tuh kayak meriksa ke rumahnya brand gitu Ngetok-netok rumahnya karena polisi udah dapet suratnya langsung ya Surat izin gitu Terus pas lagi datang ke rumahnya brand pun polisi semakin yakin Karena di bagian bannya itu Ban mobilnya si brand ini ada bagian yang kayak cacat atau apa Isalnya rusak gitu lah Yang sama-sama kerekam di CCTV Jadi polisi semakin yakin brand ini pasti tahu tentang Ying Ying Zheng gitu ya Dan polisi udah mulai yakin kayaknya si brand nih orang yang ngasih tumpangan ke si Ying Ying ini gitu Si akhirnya si brand pun dibawa ke kantor polisi di apa sih di introgasi gitu Nah awalnya si brand ini gak ngaku gitu ya Dia bilang emm pak polisi kayaknya sih saya hari itu cuman main game deh Terus saya juga cuman tidur main game gitu Terus polisi kan nanya kayak jam berapa kira-kira kamu main game atau gak kamu tidur Ya kira-kira siangan lah pak gitu Dia bener-bener kayak gak ngaku gitu Dia bilang dia gak tau apa-apa Dia main game Terus akhirnya polisi pun kayak terus nanya-nanyain si brand ini Kayak apakah kamu tahu Ying Ying Zheng? Apakah kamu pernah lihat? Dan brand ini terus menerus bilang kalau Gak pak saya gak tau Saya cuman tidur seharian di rumah saya main game Saya tidur gitu Karena itu aktivitas saya sehari-hari lah gitu Awalnya tuh si brand ini bilang kalau dia di rumah sendirian Katanya gitu Dia kan main game, main game terus tidur Dan brand ini bilang dia sendirian Karena si Michelle ini lagi liburan sama temennya gitu Si brand ini bilang gitu sama polisi Polisi gak gampang percaya dong Terus pokoknya polisi terus aja nanyain Sampai si brand ini bilang kalau sebenernya si brand ini ada dalam open marriage sama istrinya Jadi open marriage itu apa sih? Aku juga gak ngerti sih sebenernya Cuman tau ku open marriage itu kayak open relationship lah ya Dimana kita tuh kayak pacaran sama orang Misalnya terus kita sama-sama setuju Untuk sama-sama punya pacar nih Misalnya aku pacaran sama si A nih misalnya Nah si A juga setuju untuk dia punya pacar baru lagi Dan aku boleh punya pacar baru lagi Tapi kita masih tetap dalam satu hubungan gitu Nah si brand ini punya open marriage sama Michelle Dan ternyata di hari itu Si Michelle istrinya itu lagi liburan sama pacarnya gitu Dan sebenernya brand juga punya pacar nih sebenernya Empat hari setelah Ying yang menghilang Polisi juga sempat meriksakan ya rumahnya si brand ini Dan polisi juga notice kalau ternyata mobilnya brand ini Di pintu sebelah kanannya itu kok kayak bersih banget Bersihnya yang bersih mencurigakan gitu Kayak ada bleach gitu kan Kalau misalkan udah ada bau bleachingnya Berarti kan kemungkinan kayak itu digunakan untuk membersihkan noda darah Kayak gitu Gak si brand ini dibawa diintrogasi ke kantor polisi itu jam 12 malam Terus karena di ruang interogasi ini tuh Terus menerusnya sama polisi ditanya Kamu kenal gak? Kamu tau gak? Kamu ngejemput orang gak? Terus sampai akhirnya polisi pun bilang Ya kita kan mau ngisi TV gitu Kok kamu gak ngaku? Dan akhirnya brand pun bilang Ya memang pak bener saya ngasih tumpangan ke seorang perempuan Katanya gitu Terus awalnya dia cuman bilang Kalau iya pak sebenernya Saya cuman ngasih tumpangan doang kok Dia bilang dia mau ketemu sama profesor Katanya gitu Awalnya sih aku ngeliat dia kayak lagi buru-buru gitu pak Makanya aku tawarin tumpangan Terus dia memang keliatan kayak lagi resah banget gitu Terus yaudah saya anterin dia Yaudah gitu-gitu doang pak Gak kemana-mana lagi kok gitu Dia bilang kayak gitu Polisi gak gampang percaya dong ya kali gitu Terus apalagi yang terjadi kata polisi gitu Ah gak tau pak saya lupa Saya cuman nganterin dia doang kok gitu Nah terus tiba-tiba Polisi kan nanya juga kan Ciri-cirinya kayak gimana nih si cewek ini Nah terus si Brandon pun bilang Kalau cewek ini rasnya Asia gitu Nah terus karena dia udah bilang kayak gitu Ya berarti dia bohong dong Masa awalnya dia bilang dia main game Terus tiba-tiba dia ngaku Kalau dia ngasih tumpangan sama perempuan Nah dari awal dia ngebohong aja Ya polisi udah langsung curiga dong Kayak kenapa lu bohong gitu Kalau gak ada apa-apa Kenapa lu bohong gitu kan Polisi kan nanya Lah terus kamu nurunin si ini dimana Terus si Brandon selalu bilang Ah gak tau pak saya lupa pak Saya lupa gitu Nah polisi minta dia untuk Yaudah coba kamu inget lagi baik-baik Kira-kira kamu nurunin dia dimana Terus detailnya kamu kemana aja Itu bawa mobilnya Rutenya kemana aja Kamu coba inget baik-baik Terus dia bilang Gak tau pak saya lupa Nah terus polisi nanya-nanya Ciri yang lebih spesifik Tentang si ini Apa yang dia pake Bajunya segimana Rambutnya segimana Anehnya pas lagi ditanya Si Brandnya kan ditanya kan Dimana Ying Ying Dia selalu jawab Dia lupa Tapi giliran detail-detail kecil Kayak misalkan panjang rambut Baju yang dia pake Itu dia inget Kok aneh ya detail-detail kecil Dia inget Tapi keberadaan Ying Ying Dia lupa gitu Nah itu yang bikin polisi Semakin curiga Sama si Brand ini Polisi juga sempet nanya Kamu punya fetish Sama orang Asia gak Kamu ada nafsu gitu Gak sama dia gitu Ngeliat kayak gitu gitu Apa yang kamu lakuin sama dia Dan Brand masih tetep bilang Kalau dia tuh lupa Dia gak inget gitu Nah akhirnya polisi pun kayak Yaudah dia udah gak bisa ngaku terus Polisi coba untuk Kayak mengungkit lah Atau gak Ngegali Kira-kira hubungan Pernikahannya Brand ini Kayak gimana sih Karena siapa tau Ada hubungannya sama Ying Ying Ya kan Akhirnya si Brand pun nyerita Kalau ya memang dia Lagi berada dalam Open marriage Terus pada saat Hari dimana Ying Menghilang Itu istrinya Michelle Itu lagi liburan Sama pacarnya Dan dia lumayan Kesepian gitu Makanya hari itu Si Brand tuh kayak Keliling-keliling Naik mobil gitu Dia lagi kesepian Si Brand ini bilang Kalau dia gak ngaku sama polisi Kalau dia punya pacar Padahal dia punya pacar Sebenernya Waktu itu Dan Brand masih tetep bilang Kalau dia lupa Dia nganterin Ying Ying Kemana gitu Karena si Brand ini Kurang bukti ya Buktinya gak begitu kuat Jadi ya polisi juga Gak bisa Menahan Brand Jadi si Brand pun Akhirnya di Lepasin Cuman Handphone Terus abis itu Komputer Laptop Kayak gitu Itu disita Sama polisi Dan juga Tanpa sama ketahuannya Brand Si Brand ini Diawasin lah 24 jam Sama polisi Jadi si Brand gak tau tuh Sebenernya Kalau dia itu Diawasin ya Nah habis itu Polisi menemukan Di laptopnya Si Brand ini Search history Yang Yang mencurigakan lah gitu Namanya search history Ya kadang Jejak digital kan Gak bisa dihilangin tuh Jadi ketauan deh tuh Si Brand udah nyari apa aja Dan ternyata si Brand itu tuh Tergabung dalam Sebuah komunitas Atau gak ada Satu website Yang selalu dia kunjungin Dan itu adalah Sebuah website BDSM Dan itu adalah Sebuah website Dimana itu ada Fetis-fetis yang aneh-aneh Gitu lah pokoknya Aku juga gak ngerti sih sebenernya Si website ini tuh Namanya Fatlife Kalau gak salah Dan pas polisi buka Juga laptopnya Ternyata banyak banget Foto-foto dari internet Gitu lah Foto-foto perempuan-perempuan Yang kayak di Apa namanya Di ikat Di kasur Gitu Di borgol Di rantai Yang kayak gitu-gitulah Juni tanggal 29 Di tahun 2017 Jadi tuh sekitar 20 hari setelah Ying Ying menghilang Si Brand ini Menghadiri Memorialnya Ying Ying Jadi karena Itu lumayan viral Dan lumayan Mengagetkan Lokasi Mengagetkan area lokal sana Jadi kayak Orang-orang sekitar itu tuh Mengadakan kayak Memorial Walk Jadi sambil jalan Sambil berluka gitu Kayak bawa lilin Bawa tulisan Bawa bunga Kayak gitu Untuk mengenang Ying Ying Dan si Brand dateng Dia gak dateng sendirian Dia dateng sama pacarnya Nah pacarnya Brand ini Namanya Tara Bullies Yang Brand gak tau Sebenernya si Tara Pacarnya Brand ini tuh Udah kerjasama Sama FBI Sama polisi Gitu Dan si Tara ini setuju Untuk menggunakan Apa sih Namanya Yang mic Yang penyadap Gitu lah Jadi si polisi tuh Bisa mendengarkan Semua percakapannya Si Tara Selama Memorial Walk Ini Saya mah yakin Pacar saya tuh Orang baik Gitu ya Kalau mau Disadap Sadap aja pak Karena saya yakin Dia tuh orang baik Dia gak ada hubungannya Sama Ying Ying Gitu Jadi si Tara tuh ya Ya memang beneran Sayang sama si Brand Dan juga memang bener-bener Kayak gak ada curiga sama sekali Sama si Brand Makanya dia mau Kerjasama sama polisi Gitu Toh dia juga ingin Membuktikan sama polisi Nih pak Si Brand ini orang baik loh Nah apakah Bener Brand orang baik Nah akhirnya mereka pun Jalan-jalan Dan si Brand mulai Ngomong sama si Tara Dan di saat itu Brand kondisinya tuh Habis minum ya Jadi minum alkohol Jadi mungkin kayak Pikirannya rada-rada Gitu kan Nah si Brand ini Bilang sama si Tara Itu kan kedengeran nih Yang mau polisi Si Brand tuh bilang kayak Mereka gak tau aja Apa yang terjadi Gitu Terus si Tara nanya nih Ya ya emang gak ada yang tau sih Gitu kenapa Terus si Brand bilang Ya cuman aku doang yang tau Gitu Serem banget gak sih Kalo aku jadi Tara udah kabur Terus si Brand bilang Ya si Yingying itu Bener-bener ngelawan aku Abis-abisan deh Dia yang paling Paling ngelawan Yang pernah aku dapetin deh Kayaknya gitu Terus si Tara bilang Kamu Kamu nidurin si Yingying Terus si Brand bilang Terus si Brand ngerita nih Yang sama si Tara Ya awalnya sih kita cuman kayak Mau nyari makan gitu Mau aku Mau aku bawa makan dia Ke daerah Green Street Tapi si Yingying ini tuh Kayak satu-satunya orang Yang ninggalin bukti Yang ngarahin ke aku Buktinya gitu Makanya polisi jadi curiga sama aku Yang ini tuh kayak Korban ke-13 lah Aku udah ngelakuin Dari umur 19 tahun Si Brand tuh ngomong gitu Sama Tara Terus si Brand bilang Ya si Yingying itu Bener-bener kayak gigi banget Udah aku apain juga Udah aku cekek Dia masih tetep hidup Lagi masih tetep hidup Masih tetep nafas Kayak susah banget gitu Dia kayak gak mau nyerah banget Terus si Tara tuh kayak Pura-pura Apa sih Pura-pura acting lah Si Tara tuh bilang Kayak ini ya Kayak biasalah orang Cina lah ya Orang Cina kan gitu Terus si Tara bilang Tapi kalo kamu gak mau cerita Gak apa-apa Kok gak usah cerita gitu Terus si Brand bilang Gak gak aku emang pengen cerita Aku udah lama banget Pengen cerita ini sama orang Tapi kayak aku bingung Mau cerita sama siapa Terus si Tara bilang Berat ya dipendam terus Si Brand bilang Iya berat sih jujur Aku pengen cerita Tapi gak ada orang yang ngertiin aku Jadi aku belum mau cerita sama orang Tapi sekarang aku mau kok cerita Dan kayaknya orang yang se-level sama aku Itu kayak Ted Bundy Dan sebenernya aku udah lama banget sih Kayak gini sama orang Aku bosen Tapi si Yingying itu bikin aku bosen Terus si Tara nanya Yingying bikin kamu bosen Terus si Brand bilang Ya Yingying bikin aku bosen Dan akhirnya keesokan harinya Si Brand pun langsung ditangkep sama polisi Dan apakah bener Si Brand itu udah ngelakuin ini Ke 13 orang lainnya Polisi tuh mikir Kalau itu kayaknya sih bohongan doang ya Mungkin tuh kayak Si Brand kayak omong kosong doang gitu Karena kan mungkin lagi mabuk juga waktu itu Tara itu setelah Bekerja sama polisi Ngedenger pengakuannya Brand tuh Udah bener-bener takut banget Sama si Brand Karena Tara juga gak nyangka Kalau Brand ternyata ngelakuin hal kayak gitu Si Tara bener-bener kayak trauma Dan bahkan Tara membutuhkan Kayak bantuan psikolog Untuk menyembuhkan dia lah gitu Dan sebenernya si Tara tuh peduli banget Sama Yingying gitu Si pacarnya Brand ini peduli sama Yingying Nah akhirnya di bulan Juli Tanggal 12 di tahun 2017 Si Brand pun ditangkep atas penculikan Dan penutuhan Yingying Walaupun sebenernya tubuhnya Yingying belum ditemukan ya Nah akhirnya si Brand pun mengaku bersalah Mungkin biar hukumannya lebih ringan juga ya Setelah di penjara Ini memalukan sih Setelah di penjara Si Brand tuh kayak sempet nulis surat bunuh diri gitu Surat perpisahan gitu lah Dan mungkin karena dia memang mencoba bunuh diri Akhirnya si Brand pun dipindahkan ke sel isolasi ya Dimana dia jadinya gak punya interaksi sosial juga gitu Nah di surat bunuh diri tuh dia cerita Kalau sebenernya Sebelum ketemu Yingying Dia sempet mengincar perempuan lain Jadi dia kayak lagi nyetir-nyetir gitu Di hari menghilangnya Yingying Dia nyetir-nyetir Terus dia ngeliat ada perempuan Masih muda gitu Bagi jalan di pinggir jalan Dia berhenti Dia pura-pura jadi polisi gitu Entah si Brand ini bilang minta tolong Atau apa penyelidikan apa Nawarin tumpangan apa gimana KAD mengaku dia polisi Nah karena si perempuan ini udah curiga sama si Brand Dia gak mau dia menolak ajakannya Brand Dia panik gitu ya Si Brand pun langsung pergi Perempuan ini sempet lapor ke polisi Sempet nelfon 911 Kalau kayaknya tadi ada orang yang ngaku jadi polisi Dia yang mencurigakan banget soalnya Dan polisi gak menganggap Ini serius gitu Andaikan di telpon 911 itu Dianggap serius ya Mungkin Yingying masih hidup sampai sekarang gitu Nah akhirnya setelah Dari perempuan itu Si Brand masih terus nyetir Keliling kota Dia ngeliat Yingying Lagi nunggu bus ya kan Di pinggir jalan Ditawarin lah tuh Nah karena Yingying merasa Kayaknya ini seumuran Terus lulus di universitas yang sama juga Karena kan mungkin nyerita apa Apa namanya ngerayu Apa gimana aku gak ngerti Akhirnya Yingying pun mau masuk ke dalam mobil Karena dia udah Udah telat juga ya kan Udah janjian sama orang apartemen itu Nah Yingying pun masuk ke dalam mobil Eh bukannya bawa Yingying Ketempat tujuan Si Brand malah membawa Yingying Ke apartemennya sendiri Dan di apartemennya itu Yingying tuh dicetik Diposa Dan juga sempet ditusuk juga tuh Si Yingying Dan dia melakukan hal itu Di kasurnya Yang dia tidurin sama istrinya gitu Habis itu Yingying digusur gitu Digusur ke kamar mandi Dan dipukulin Dan karena Yingying masih nafas tuh Udah ditusuk Udah dicetik juga Dia masih nafas Akhirnya Yingying kayak diseret ke kamar mandi Di kamar mandi dia Dibukulin Pakai tomkat baseball Dan dimulasi Sehari setelah ngelakuin hal itu Yingying dimasukin ke dalam kresek Ada tiga kresek sampah Karena kan udah dipotong-potong tuh Badannya jadi dipisahin Ketiga kresek sampah Dan dia ngebuang kresek itu Ketempat sampah Dideket apartemen Sayangnya si sampahnya ini Udah dibuang Ke kayak area gunung sampah gitu Jadi kayak area luas Gunungan yang isinya sampah semua gitu Dan itu kayak gak mungkin banget Bisa nyari Yingying disana Karena itu sampahnya super duper Banyak banget gitu Sampai sekarang Yingying masih belum ditemukan Akhirnya si brand ini dihukum Seumur hidup Nah ini dia Gambar Yingying Ini dia gambar Yingying Menyedihkan banget Dan orang tuanya Dan juga pacarnya yang di Cina itu Merasa sedih banget Gimana menurut kamu cerita hari ini? Kalau misalnya kamu ada request Aku mau bahas soal apa Kau bisa terus komen di bawah Atau DM atau apapun itu Ya jangan lupa di like Di komen, di share, di subscribe Makasih banyak yang udah nonton Sampai-sampai I love you